Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung aja ke step yang pertama Potong memotong terong Ini aku potong menjadi dua bagian dulu Dan kemudian aku potong kecil-kecil Tapi itu sesuai selera ya Ini karena sebenarnya aku tuh Gak terlalu suka sama Biji-biji yang ada di terong itu Tapi aku lagi pengen banget Jadi ya inilah solusinya Aku potong kecil-kecil Terus nanti baru kita goreng Dan sembari itu aku menyiapkan Ini dia namanya air putih ya Air putih biasa aja Buat ngerendam si terongnya itu Agar gak hitam ya teman-teman Dan aku juga siapin Dubunya simple banget Ini dia bawang putih Cabai Kencur sama Apa itu namanya Nah ini dia aku langsung Mau tumis ini dulu Bawang putih ya Bawang putih Ditumis sebentar Terus langsung disambung sama cabainya itu Dan kencurnya itu jangan ya teman-teman Biar yang mentah aja Ini aku tadi kelupaan Kemasukan Nah Diaduk-aduk sampai mateng Tapi jangan terlalu gosong ya Segini aja cukup Oke karena ini udah mateng Jadi langsung ditiriskan aja Dan aku mau nambahin sedikit minyak Untuk menggoreng si terongnya itu Langsung aja kita masukin terongnya Pelan-pelan ya Karena ini Ada airnya Jadi jangan sama airnya terongnya aja Oke cuh jadi ini Terongnya aku masukin semuanya aja Karena udah aku tambahin minyak Tapi dan juga Nggak terlalu banyak terongnya Jadi aku sekalian aja Sambil itu Sambil aku mau bikin sambalnya Seperti yang tadi aku udah Bilang lah ya Bahannya cuma simple banget Cuma itu doang Aku tambahin garam sedikit Dan juga ada Apa namanya itu Penyeda perasa Aku pakai masak Aku rasa sapi Dan sembari itu Aku ulok-ulok lagi Jangan lupa marinasi rasa lah ya Nah sembari itu Ini aku kelupaan Sama gorengan terong aku Jadinya rada gosong kayak gini Tapi nggak apa-apa Tetap enak Walaupun sebenarnya itu Nggak segosong itu harusnya lah ya Nah ini aku langsung aja Masukin terongnya Ke sambalnya tadi Dan aku bejek-bejek Apa itu namanya ya Bejek-bejek Aku ulok-ulok Untuk teksturnya Terserah kalian Mau sampai apa Aku suka yang seperti ini Dan jangan lupa Aku langsung ngambil nasi Karena aku udah lapar banget Ini Dan aku campurin langsung aja lah ya Sambalnya Sama nasinya ini Jangan lupa Ngambil secukupnya aja Gampang kurang Ya teman-teman Aku langsung aja Aku mau makan Ini dia penampakan Masakan aku hari ini Oke cuy Gak usah lama-lama Langsung aja kita cobain Masakan kita hari ini Sambal terong Yang lupa sebelum makan Kita berdoa dulu Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kita langsung cobain Ini dia Sambal terong Apa nasi Mantap Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Ini apa Makan cuy Ini pejus banget rasanya Tapi enak Hmm Hmm Kira-kira ada yang masih nonton video aku sampai sejauh ini gak ya Jangan lupa cuy kalian sambil nonton video aku kalian sambil makan juga Terima kasih karena udah nonton Jangan lupa bantu aku dengan like, komen, dan subscribe Biar aku makin semangat bikin videonya Dan next Kira-kira aku bikin video apa lagi ya Jadi tuh kencurnya berasa banget Pedas Semuanya jadi satu pedes Bismillah Hmm 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 Habis doang masyarakat Alhamdulillah Khususnya makin sekin video dari aku Semoga bermanfaat resepnya kalian wajibs dicobain ini Jangan lupa Kalau misalnya kalian udah cobain tulis komentar di bawah ya Next Bikin video apa lagi ya Komen di bawah ya Bikin video dari aku Tepuk Bikin video dari aku Bikin video dari aku Bikin video dari aku Bikin video dari aku